Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 67. Nah ini masuk bab 2 yaitu kebaikan mulai dengan saya. Nah ini ada cerita apa, apa cerita kamu tentang persahabatan. Nah ini dia, ya. Nah kelanjut pada bab 2, pada unit 1 kita akan mempelajari tentang kebaikan terhadap perbedaan, ya pada perbedaan ya. Kemudian unit 2, kebaikan dan kebahagiaan. Dan pada unit ketiga itu kebaikan dan persahabatan. Kelanjut pada halaman 69, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya setelah melengkapi atau menyelesaikan tujuan bab ini, kamu harusnya bisa, satu, menghubungkan dan mengurutkan peristiwa-peristiwa pada cerita yang, cerita imaginatif ya, cerita khayalan. Kemudian nomor 2, menjelaskan tindakan, perasaan, dan kebiasaan si tokoh pada cerita khayalan, imajinatif. Nah yang ketiga yaitu menyampaikan ulang dan menulis ulang sebuah cerita imajinasi atau karangan ya. Lanjut pada, ini dia, masuk pada unit 1 ya, kebaikan terhadap perbedaan. Ini ada cerita rakyat ini ya, timun emas, bawang putih, bawang merah, si kancil. Nah ini seksi 1, sampaikan apa yang kamu ketahui. Ya ini kisah bawang putih, bawang merah, timun emas, si kancil, dan si ugly duckling ya. Ini gambar 2, 1, cerita dari belahan dunia. Nomor 1, lihatlah pada gambar 2, 1 ya, apa yang kamu ketahui tentang cerita-cerita tersebut. Nah ini ada 4 cerita ya. Kemudian nomor 2, cerita yang mana? cerita, apakah ada kamu mengetahui cerita yang lainnya? Nah kecuali, tentunya bukan yang 4 ini ya, yang lain. Yang ketiga, apa cerita favorit kamu, yang kamu paling sukai, itu dia. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.